Halo, kembali lagi sama aku Melisa dari toko Surya Surabaya. Kali ini aku mau review satu pompa mereknya Washer, yaitu pompa jet pump. Jadi bukan sumur dakal, bukan semi jet, tapi kali ini edisi pertama yang mereview untuk pompa jet pumpnya, itu mereknya Washer. Pertama-tama sudah dapet Reacher Tank dari Washer, itu tipenya PR1910, dimana ini katanya 19 liter. Kalau ngomong spesifikasi itu mesti ngomong ini tabun, PR19 liter ya. Terus seringkali ada beberapa customer itu tanya, emang bisa diisi air 19 liter? Maksudnya kalau air 19 liter itu kan satu aqua gallon. Maksudnya nggak bisa, tapi nggak tahu ya, memang dari istilah rafrik 19 liter. Nih, satu unboxing sekalian, sudah dapet tabunnya, Reacher Tank dari Washer. Boleh lihat speknya ke sini. Sudah, ini dratnya satu in, dalamnya sudah ada karetnya. Kalau cukupannya proses? Lata. Terus ini bagian isi angin, nggak usah kalian isi lagi sama angin. Ini ya, kalau dicubles itu ada suaranya. Tidak usah diisi sama angin, karena sudah sesuai. Langsung lanjut ke ompannya. ompannya pasar ini specialnya banget ya. PKG-nya itu dia rapi, sudah ada sabusnya. Yang perlu aku atungin jempol, dibandingkan merek lain, dia tuh stabil, kalau beraklet. Yang kakinya tuh, dia bisa berdiri, kalau beraklet. Itu sudah, luar biasa bagus. Tidak ada tolokan listriknya, hanya ada merah sama biru, kuningnya nggak bisa dipakai nanti. Kalau kalian lihat maju ke sini, ini spesifikasi pompanya. Beratnya 17 kg, pakai negangannya 1 V. Kapasitornya 14. Kapasitasnya liter per menit. ini terus inlet outletnya 1 in. Dia klaim bahwa ini adalah barang yang, dia ini klaimnya bisa untuk suhu 40 derajat celcius, suaranya halus, 24 jam non-stop, tidak masalah ya. Terus ada garansinya. Langsung aja kita review, kita pangkannya. Jadi ini adalah pompa jet pump, yang bisa untuk kedalaman 20 meter. Jadi bisa sedot ke dalam, itu 20 meter. Dan ini termasuk best-seller banget. Kalau teman-teman lihat, ini ada lupung di sini, untuk outlet, air keluar. Sementara ini untuk inlet, air masuk. dibawah sini ada lubang lagi ya. Ini juga untuk air masuknya. Aku jelasin. Untuk ininya. Sekarang kita buka total spare part-nya. Jadi sudah input sama spare part. Yang pertama, itu dapat otomatis buzzer. Tipenya AM5. Kadang bus coklat, kadang bus orang hijau ya. Tergantung. Sama-sama original. Ini buzzer. Nyalakan sini aja. AM5 ya. Ini dapat kabelnya, untuk nyambungin ini. Jadi memang katanya, kalau SNI itu, nggak boleh nyambung. Nggak boleh ada colokan ini. Makanya diputus, walaupun dapat kabelnya. Terus ini dapat mata jet pump-nya. Ini dapat T otomatisnya. Ini dapat manometernya. Yang teman-teman patut ketahui. Oke. Di sini yang aku lihat, ini terdapat saringan ya. Saringan untuk ini. Jadi, cara pemasangannya. setelah dipikir-pikir. Setelah diskusi, coba tanya, teman otomatis AM5 ini, ditaruh di sini. Tubangnya ini kalian buka, nanti pakai kunci. Terus ditaruh di sini. Sementara manometernya, itu tubangnya di sini. Kalian buka, taruh di sini. Terus untuk taburnya, taburnya merah ini. Iya. Kalian taruh di atas sini. Di sini jadi, udah buka. Terus ini. Ini langannya mata jet, guys. Jadi, ini urutannya. Itu kalian taruhnya kan bui. Ingat tadi ada dua lubang, lubang atas sama lubang bawah. Nah, lubang. Ini taruh lubang bawah. Yang bawah ya, Pak. Jadi, kalian itu, sambungkan dari lubang bawah, ke sini. Lubang bawah, itu gimana pun, sambungkan ke pipa, untuk nembus ini. Sementara lubang atas, itu sambungkan ke sini. Nah, ini ditaruh hingga ke dalaman, ketemu air. Jadi, misalnya ketemu airnya, dikedalaman atas meter, yang atas, pokoknya, harus nembus airnya. Ini bukan bisa udara ya. Pokoknya, ini harus dicerupin ke dalam airnya. Nah, nanti, berarti kan dua, bawah ini kan nyambung ke satu aliran. Satu aliran, karena bagian bawah ini, itu cuma meniup, untuk membuat mata jadinya bekerja. Iya, Pak. Yang bagian atas ini menghisap. Jadi, ini yang bagian hisapan, ini cuma, apa ya, apa ya, nyup, angin gitu lah, ya, suka mengaktifkannya, gitu. Nah, ini kan sudah ada tabungnya. Sudah ada tabung merah tadi. Ini keluar airnya. Jangan lupa, kalian semua bagian berat itu, harus kalian kasih sama siltic. Kalian harus kasih siltic, supaya tidak ada kemotoran. Nah, di sini ada lubang lagi. Itu kalian buat pancingan. Jadi, sebelum kalian pasang, itu kalian buka, isi air full. Udah, gitu aja. Gitu aja dari aku, untuk kompak seri jet pump. Ini cukup berat. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya banyak mengunjung, itu aku. Gitu aja. Thank you, bye-bye. Terima kasih.